وَإِنْ أَصَوْبَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَاكِنْ كُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلْ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانَ Kalau kalian ditimpa atau mengalami satu peristiwa, jangan pernah kalian mengatakan لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا Aduh seandainya dulu aku melakukan ini dan ini. Aduh seandainya dulu aku tidak melakukan ini dan ini. Jangan katakan begitu, jangan katakan seandainya. Jangan katakan kalau. Kenapa? Karena لَوْ تَفْتَحْ عَمَلَ الشَّيْطَانَ لَوْ itu membuka perbuatan-perbuatan syaiton. Jadi لَوْ itu pembuka masuknya syaiton untuk mewaswasah kita. Jadi لَوْ itu apa? Penyesalan, berandai-andai untuk bisa mengulangi masa lalu. Awalnya gara-gara apa? Gara-gara belum berdamai dengan realitas. Belum berdamai dengan masa lalu. Sehingga dia berandai-andai. Aduh seandainya waktu itu aku bilang ya. Aduh seandainya waktu itu aku lebih serius. Aduh seandainya waktu itu aku jangan nyerah dulu, masih berusaha. Aduh seandainya waktu itu aku kasih dia kesempatan. Aduh seandainya waktu itu aku mau mengalah sedikit. Seandainya kayak belum berdamai dengan sesuatu yang udah lewat tapi dia masih berharap bisa dengan cara berandai-andai. Ini kan berarti belum berdamai kan? Nah itu tuh membuka pintu syaitan. Membuka amalan perbuatan syaitan. Apa perbuatan syaitan? Dia akan bikin kita larut dalam penyesalan. Dia akan bikin kita berandai-andai. Dia akan bikin kita gak bisa rilis. Dia akan bikin kita terus tersandung dengan masa lalu. Terikat dengan masa lalu. Dia akan buat kita membandingkan hari ini dengan hari kemarin. Fulan dengan fulan. Fulanah dengan fulanah. Jadi kayak kita tuh gak pernah nyaman karena terus aja terikat dan terkusut dengan ikatan-ikatan cerita masa lalu. Itu perbuatan siapa? Itu perbuatan syaitan gara-gara kita buka dengan kata-kata law. Terus kita harus bilang apa? Walaikinkul kata Nabi katakan, Itu udah takdir Allah. Bisa gak kita mengatakan, Kodarullah dengan penerimaan. Kodarullah dengan pengharapan yang terbaik kepada Allah. Itulah yang dimaksud dengan, Wa ila rabbika faru wab. Kepada Tuhanmu engkau berharap lah. Kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Arti kepada Tuhanmu engkau berharap, bilang, Kodarullah itu udah takdir Allah. Ya udah aku pasra aja sama Allah. Ya udah aku berharap aja yang lebih baik sebagai gantinya kepada Allah. Allah selalu jadi obat, jadi penyembuh dengan ma'rifah. Dengan kita mengenal dia. Ya harusnya selalu Allah itu jadi obat hati kita. Begitu ada masalah, Kodarullah, Innalillah, A'udzubillah, Lahawla, Hasbiallah, Bismillah, Apalagi. Masya Allah, Subhanallah. Ya harusnya Allah itu selalu jadi penyembuh obat hati kita. Kalau kita memahami dan mengenal Allah, Sebagaimana hakikatnya. Tapi kalau kita memahami dan mengenal Allah hanya sebagai sesembahan, Kita cuma menyembah, Tapi gak jadi obat hati. Harusnya Allah itu jadi obat hati. Salah satunya dengan mengatakan, Kodarullah, Udah takdir Allah kayak gitu. Allah lebih tahu, Allah lebih ngerti. Aku berharap pada Allah sebagai gantinya, Atau yang lebih baik dari ini. Serahin kepada Allah, Wa'ilah Rabbika Faragob. Itu insya Allah bisa Farag, Bisa Fansab. Masya Allah. Jadi jangan bilang law, Seandainya. Tapi bilang, Kodarullah. Mulai sekarang Kodarullah itu jadi, Magic word buat yang pengen move on. Ternyata ini.